Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Mengisi acara kick off Pancasila dalam tindakan gerakan semesta berencana mencegah stunting, Kamis 16 Februari, Megawati mempertanyakan bagaimana nasib anak-anak yang sering ditinggalkan ibunya mengikuti kegiatan keagamaan. Sadar saat meniakan berpolemik, Megawati sebelumnya menyampaikan maaf beribu maaf dan tak mau dibuli. Ia mengatakan banyak ibu-ibu yang justru ramai mengikuti pengajian. Megawati menekankan dirinya tak melarang ibu-ibu untuk datang pengajian, namun harus mengutamakan keluarga dan anak. Megawati menuturkan ia juga pernah mengikuti pengajian, hanya saja harus ada manajemen rumah tangga yang diatur oleh para ibu-ibu. Sekarang kan dayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibuli. Kenapa tau seneng banget mengikuti pengajian ya? Iya lho, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ini sampai kapan tuh ya? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong, boleh, bukan nggak berarti boleh, boleh. Saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti ibu Wisma saya suruh, nanti ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga ke keluarga. Saya nggak ngerti tadi, beliau kan bilang, coba, untuk periksa, apa? Nah, lah iya, mbok iya, mbok iya. Terus saya lihat nih, ibu-ibu lo, saya kan ikut mode. Kenapa? Kenapa? Cucuk saya tujuh, lima, dua lagi. Alhamdulillah mungkin, mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang lima jadi sarjana. Kan kalau denger gitu, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelengar dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Benar lho. Saya bilang, dari sisi ilmu genetika itu merusak banget. Aku bilang, aduh nggak dah. Iya ketawa toh. Oh iya lho, saya pokoknya ceplas-ceplos. Lu ya dong maunya 180. Ya saya ngomongin dong mama cucu saya. Wah keren lho kalau guanteng. Kalau yang ini kan lima perempuan. Cantik-cantik lagi. Aduh, aku ya sayang lho kalau dipek uang ngelek. Ya emak. Jadi nyarinya yang guanteng gitu, pinter gitu kan. Terus, eh kalau ngeliat anak sekarang, aku kan ngeliat ini, ibunya ini kemana ya. Bukan begitu lho. Ayo sekarang, tawur. Ayo ibu-ibu. Ya kalau dari organisasi, mana yang dari yang lain? Tawur. Lho, kok ada saya liat ini di TV lho? Saat ada 20-an pakaian seragam di Razia Polisi. Lho, kok. Apa sih kok saya nggak begitu ngerti? Katanya main game di game apa itu ya? Tidak bisa sendiri. Itu kalau itu saya kuper deh. Ya itu di Razia. Pakaian seragam artinya, itu kan sudah berani banget. Kemana orang tuanya? Kemana ibunya? Jangan lupa lho. Katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalian ini sekarang kemana? Kemana anak juga, geng, bawa om ibu. Ini semua saya liat di TV lho. Itu kok. Senjata keras. Ayo. Artinya, pasti ibunya juga nggak tahu anaknya di mana. Artinya, antara ibu anak itu tidak bonding. Saya sampai presiden, nah nanti dibilang sombong. Tapi ini yang saya mau ngomongin ibu-ibu. Saya masih masa loh buat keluarga saya. Betul, saya masih ngeladeni suami saya. Padahal saya presiden. Urusannya beda. Itu di luar. Tapi kalau dalam, manajemen kekeluargaan. Nah itu. Tapi saya bilang sama suami saya ketika mau menikah. Terima kasih.